Helikopter membawa rombongan Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto akhirnya kembali terbang ke Surabaya kamis pagi. Sedangkan atap rumah warga yang sempat hancur akibat pendaratan darurat helikopter di lapangan Rejotangan Tulung Agung mulai diperbaiki. Helikopter Polri jenis Agusta Wislen kembali diterbangkan dari lapangan Rejotangan Tulung Agung menuju Surabaya pada kamis pagi. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto beserta rombongan sebelumnya pada Rabu sore mendarat darurat di lapangan Rejotangan Tulung Agung. Rombongan Kapolda yang berjumlah 9 orang berangkat dari Pacitan menuju Surabaya. Kapolda kemudian meneruskan perjalanan darat menuju Surabaya. Menurut Humas Polres Tulung Agung, pesawat dalam kondisi layak terbang dan tidak mengalami gangguan mesin atau teknis lainnya. Insiden pendaratan darurat pada Rabu sore kemarin itu murni akibat cuaca buruk. Nah, akibat dari pendaratan tersebut ada rumah warga yang kena empasan angin dari baring-baring helikopter tersebut. Namun kita, Puras Tulung Agung, sudah melakukan komunikasi dan memperbaiki atap rumah warga yang kena empasan baring-baring helikopter tersebut. Sementara terkait rusaknya atap rumah warga akibat pendaratan darurat helikopter menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Sejumlah warga dan polisi kamis pagi mulai melakukan proses penggantian atap yang hancur saat pendaratan helikopter. Yosi Bionovianto, Tulung Agung